Jalur lintas selatan Jawa di Kebumen lumpuh akibat terendam banjir. Kondisi serupa juga terjadi di kota Banyuwangi, Jawa Timur, di mana banjir merendam akses utama kota dan menyebabkan pengguna jalan terganggu. Jalur lintas selatan Jawa di wilayah Kebumen, Jawa Tengah sempat lumpuh karena ruas jalan terendam banjir. Lokasi terparah terdapat di desa Setrojenar, kecamatan Bulus, Pesantren. Ketinggian banjir di kawasan ini mencapai 20 cm. Warga berinisiatif mengatur lalu lintas mengingat kondisi jalan yang rusak dan berlubang cukup dalam, sehingga tidak terlihat pengguna jalan yang berlintas. Tak hanya merendam akses jalan, banjir yang dipicu hujan teras selama 3 hari terakhir juga merendam 50 rumah warga di desa Setrojenar. Bahkan ketinggian banjir di permukiman warga mencapai 50 cm. Di kota Banyuwangi, Jawa Timur, ruas jalan utama kota nyaris lumpuh karena terendam banjir. Sejumlah pengendara harus berjibaku menerobos banjir setinggi hampir 1 meter ini. Tidak hanya sebabkan jalan terganggu, genangan air juga berdampak bagi para pedagang kaki lima. Membeli sepi karena jalan tergenang air. Banjir juga merendam halaman belakang kantor DPRD Banyuwangi. Setidaknya ada dua ruang fraksi yang tergenang, yakni ruang fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PKB. Buruknya drenase memperparah banjir setiap hujan deras turun. Dan hingga saat ini belum ada solusi dari pemerintah setempat untuk mengatasi permasalahan ini. Widodo Setiawan, Mahfud Sunarji, melaporkan untuk NET.